Nah mereka udah direnovasi tapi mereka rendahin Saya pikir apakah karena itu ya kali ya gitu kan saya sama emas saya gitu ya Tapi kok sampai ke dalam-dalam hawanya gak enak gak nyaman Setidak nyaman itu Akhirnya papa dan emas saya memutuskan Ini kayaknya ada yang salah sama rumah ini Jadi papa emas saya udah bilang selama satu minggu Saya sama adik saya sama si pegawai saya itu harus tidur di rumah itu Mbah saya ini rabun Berjalan sudah susah Bener-bener berjalan harus dipakpah Ini emang aneh Jadi mbah saya yang punya keterbatasan itu yang ngerabun dan jalan aja susah Setiap tengah malam itu dia selalu teriak Sih kan nama mama saya sih Asih, asih Ternyata mbah saya udah di bawah tangga Kadang di atas tangga Kadang di pojok deket pintu depan Jauh Kak ini ada yang nonton aku Aku diajak jalan-jalan Aku masuk hutan Dia bilang gitu-gitulah Siapa yang nonton mbah saya kesitu? Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit Dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri Di samping gue udah narasumber yang bakal cerita nih Tentang pengalaman mistisnya Yang berkaitan dengan rumah kosong Yang ada di sebelah rumahnya Kita sampai dulu aja narasumbernya Di sebelah gue udah ada Mbah Fanny Mbah Fanny Apa kabar Mbah Fanny? Baik Puji Tuhan Ini Mbah Fanny mau cerita tentang rumah kosong yang ada di sebelah rumahnya Mbah Fanny Ini boleh spil sedikit gak sih daerahnya di daerah mana gitu? Kota besarnya aja gitu? Bogor Bogor? Ya udah Bogor aja Oke Bogor lumayan luas lah ya Bogor Tapi pastinya itu ada di sebelah rumahnya Mbah Fanny ya Yang pernah rumah Mbah Fanny temen-temennya pasti tau lah rumahnya itu Nah ini rumahnya kosong dari tahun berapa sih Mbah Fanny? Kosongnya mah mungkin dari 2011-an ya Tapi sebenarnya dari sebelum saya kuliah pun dia udah mulai ditinggal-tinggal Jadi kayaknya dari 2009-an juga udah mulai kosong-kosong Cuman masih pulang, masih pulang gitu Iya, iya Cuman agak epiknya nih ya Di rumah Mbah Fanny itu kan sebelahnya dua-duanya kosong ya Kanan dan kiri ya Dan padahal rumah yang sebelah kiri ya Itu yang udah terbengkalai bener-bener sampai hancur rumahnya Hancur sampai bener-bener tinggal fondasinya aja Tapi gak ada aura mistis disitu Gak ada Maka dari rumah yang itu yang ada hal mistis Iya yang horor yang di ujung sebelah kanan Dan Mbah Fanny juga nanti bakal cerita tentang hal mistis yang di amin sama tetangga-tetangga yang lainnya Juga ada satu cerita dari security atau satam komplek yang ada di rumahnya Mbah Fanny ya Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya stay tune terus Jangan di skip, cukup skip iklannya aja Gue menurutin dulu nih buat kalian yang suka protes nih Kalau Lentera Malam banyak iklannya Gue ada solusi lain nih Kalian bisa mampir aja ke Spotify-nya Lentera Malam Itu ada di Lentera Malam Podcast Horror Di sana gue jamin bebas iklan Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbah Fanny yang ada di sebelah gue ini Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam Itu ada di LenteraMalam.id Linknya gue taruh di kolom deskripsi Oke Mbah Fanny udah siap untuk cerita malam ini? Oke Oke gak usah lama-lama lagi sebelum kalian denger ceritanya Kalian nonton dulu yang satu ini Jadi ini awal Misalnya adalah tetangga aku dan aku juga Jadi kita tuh pindahan rumahnya bareng-bareng Maksudnya gak barengan banget Tapi kayak di waktu yang di tahun yang sama Aku pindah ke perumahan itu keluarga aku tuh di tahun 96 Jadi itu perumahan yang cukup lama ya Perumahan yang aku sekarang tempatin Keluarga ini juga sama gitu Pindahan di tahun-tahun itu juga Kalau gak salah ya Atau selang satu tahun pokoknya gak terlalu jauh lah dari kita Posisi rumahnya tetangga aku adalah rumah pojok huk Nah sebelahnya baru rumahku gitu kan Bertahun-tahun berjalan Waktu itu kan mereka juga Pasangan baru menikah juga gitu ya Pokoknya bener-bener kita tuh Bertetangga yang saling cukup dekat Karena memang bareng-bareng banget gitu ya Dulu kan perumahan itu kosong sepi Bener-bener kalau ada temen main ke rumah aja Ini rumah tempat jin buang anak Perumahan ini banget deh Baru-baru banget Selang waktu berapa lama Sepertinya bapaknya ya Si bapaknya ini udah Ekonominya udah membaikan Kebetulan pekerjaannya tuh kontraktor bangunan Jadi kayaknya mungkin sudah semakin baik ya Rumahnya juga kita lihat udah direnovasi Sedangkan rumahku tuh dulu belum direnovasi Baru renovasi kecil-kecil gitu ya Dia punya anak 4 orang Perempuan semua Pas anak yang paling kecil Ini lahir kalau nggak salah ya Seingat aku Nah si bapak ini ternyata ketahuan selingkuh Aku sendiri lupa kronologinya gimana Karena kan yang lebih tahu mamahku ya Karena dulu yang bener-bener membantu Dan mensupport si ibunya Ibu tetangga ini Mamahku juga kan Selingkuh tuh itu Mending kalau cuma selingkuh Atau gimana-gimana doang ya Tapi ini sampai Tidak menafkahi gitu Bener-bener nggak menafkahi Padahal anaknya perempuan 4 Terus yang paling kecil juga Bener-bener kayaknya tuh Lu baru masih 3 tahun kayaknya Sampai-sampai itu Ini sedih banget Jadi Kadang-kadang ibunya kan Hanya bisa kasih makan tuh Kayak nasi sama sayur bayam doang Gitu suatu hari Terus anaknya nih Kalau bosen makan sayur bayam tuh Kayak ke rumah aku Kakak gitu Terus Mau minta lauk makan Akhirnya makan di rumah gitu Jadi kayak Bisa dibayangkan lah sedekat apa gitu ya Kita dengan si ibu dan si anak-anak ini Ini mohon maaf sebelumnya Tapi Si bapaknya ini Orang yang cukup fanatik Awalnya Keluarga ini juga semua cukup fanatik Sama keluarga kami kan Aku non-Islam ya Gitu ya Kon-Kristen Jadi setiap kali-kali kita kasih makan Diterima Tapi abis itu pas kita Sempet nggak sengaja lihat Makanannya dibuang Kayak gitu Jadi Tapi begitu ada kejadian kayak gini Si ibunya mungkin kayaknya sadar Bahwa kalau lagi situasi begini Akhirnya Saudara terdekat Bukanlah saudara Tapi tetangga ya Ujung-ujungnya kan Kalau lagi situasi gini Akhirnya yang membantu kita adalah Tetangga-tetangga Dan akhirnya Anak-anaknya pun jadi baik ke kita Ibunya pun jadi baik ke kita Jadi bener-bener kayak Udah deket banget lah Kita sama si anak-anak ini Pernah suatu ketika Di malam tahun baru Bapaknya Katanya Bapaknya nggak pulang Dan si anak-anak ini kan Kebetulan saya ulang tahunnya Tahun baru ya Jadi kita di rumah tuh Suka kalau tahun baru tuh Berdoa Setelah berdoa Kita makan-makan gitu Nah Kita udah bilang Adek-adek Ya aku nggak bisa sebutin nama ya Adek-adek ini nanti Malam-malam Tahun baruan Di rumah Kafani aja Gitu ya Terus akhirnya Mereka Oh iya yaudah Nanti ke rumah Kafani Gitu tahun baru Gitu ya Makan Makan sate apa gitu Lagi Mereka pada makan nih Lagi di rumah Tiba-tiba bapaknya pulang Bapaknya pulang Dan mereka setakut itu Dan sepanik itu Ayah pulang Ayah pulang Gimana ini Si anak-anak Perempuan yang kedua Makan Dek Ayah pulang Ayo cepet pulang Gitu kan Jadi bapaknya tuh Udah keliatan gitu Kayaknya apa Udah bilang Telepon mamanya Katanya udah nyampe bunderan Bunderan tuh deket rumah kan Mereka panik Bahkan sampai Si adek-adeknya ini Sampai ngantongin kue Gitu-gitu Jadi sama kita Yaudah nih bungkus-bungkus Ngantongin kue Apa gitu Nanti bilang aja Dikasih tetangga belakang Gitu kan Terus yaudah mereka pulang Jadi sampai segitunya Situasinya Pernah situasi juga Si Tetangga ku ini Si ibunya Mau minta uang Untuk makan Malah Ribut Dan ujung-ujungnya Dikejar pake senjata tajam Sempet lari ke RT Terus sempet lari ke rumahku juga Ngumpet dan lain-lain Aduh Itu kayaknya Sekeos itu ya Suasana rumah tangga mereka Yang tadinya susah Susahnya tuh susah Bener-bener mereka tidur Pake tiker loh Di perumahan itu Di rumah itu Sampai begitu punya uang Suaminya malah selingkuh Gitu kan Selingkuhnya sama Janda juga Anak dua Akhirnya Si ibu ini Memutuskan untuk cerai Karena kan sebenernya Ibu ini nih Sarjana juga ya Tapi dia gak boleh Bekerja Sama suaminya Gak boleh bekerja Dan dia diharuskan Harus Stay di rumah Jaga anak-anak Akhirnya yaudahlah Si ibu ini Memutuskan untuk bercerai Alot Tentunya Karena si suami ini Gak mau cerai Alot sekali Dan kita sebenernya Beberapa kali Sudah agak curiga Karena si ibu ini cerita Setiap kali Suaminya pulang ke rumah Bawaannya tuh Mau marah-marah Mau marah-marah Apa Jadi Suasananya di rumahnya dia Itu tuh Gak enak gitu loh Sebenernya mamah tuh Sempet ngomong-ngomong Sendiri sama aku gitu Kayaknya di rumahnya Ditaruh apa-apa kali Supaya orang Jadi gak nyaman gitu Suaminya jadi gak nyaman di rumahnya Jadi bawaannya mau marah-marah terus Tapi kan itu asumsi kita aja ya Namanya kita kan Ya mungkin-mungkin Hanya dari cerita si ibu itu Akhirnya bergurilah waktu Singkat cerita Si ibu ini Memutuskan untuk Mengontrakkan Rumahnya ke kita Karena kan Rumah itu harta gonogini Si ibu ini berharap Bahwa Kalau nanti Dia menang di pengadilan Untuk bercerai Rumah ini Mendingan dia jual ke kita Kata dia gitu Mendingan saya jual aja Ke ibu Asi gitu kan Dia jual ke kita Terus uangnya Mau dia pakai Dia pulang ke Jogja Ke rumah orang tuanya Untuk biaya hidup dia Dan anak-anaknya Kan gitu ya Ya Sama ibu saya ya Dia kan dong Karena memang kita Waktu itu rumah kita juga cukup penuh Dengan barang-barang rias Apa udah mulai penuh Baju-baju udah gak cukup Gitu kan Oh yaudah gak apa-apa Malah bagus tetangga Bisa langsung dibongkar kan Dibobok Akhirnya udah Lagi proses perceraian Ini masih proses perceraian ya Si ibu ini Dan anak-anaknya Pindah ke Jogja Jadi sebenernya Kenapa si ibu ini memutuskan Untuk dikontrakan ke kita dulu Kenapa gak Nunggu Putusan cerai baru kita Beli Karena beberapa kali Waktu rumah itu kosong Si perempuan Perempuan selingkuhannya Suaminya ini Beberapa kali datang Saya lupa siapa yang ngomong Kayaknya Naruh sesuatu disitu Jadi sepertinya Naruh sesuatu Disitu Yang membuat Orang-orang Kalau kesitu tuh gak betah Panas Gak nyaman Gitu loh ya Dan akhirnya si ibu ini bilang Ya udah Daripada kosong Terus nanti akhirnya rumah saya Dipunyain sama perempuan ini Mendingan Saya kontrakan aja Gitu Ke mama saya gitu kan Akhirnya biar nantinya Sekalian dijual kan Dipunyain Udah lah kita udah Mama saya udah bayar Uang kontrakan Selama satu tahun Kalau gak salah Waktu itu ya Udah dibayar Nah kondisi rumahnya itu Atapnya udah agak bolong-bolong Sebenernya rumahnya gak jelek Tapi atapnya udah Pokoknya udah gak terawat lah Yang namanya Suaminya juga udah gak pernah ngasih uang ya Jadi yaudah Seadanya gitu kan Otomatis kita terima Itu Kita perbaikin semua Kita perbaikin semua Terus kita bobok Pintunya Jadi ya dindingnya Biar jadi satu Jadi rumah Ruang tamu saya Dengan ruang tamunya dia Jadi satu Tapi bukan dibobok Dihancurin banget Cuman dibikin pintu celah gitu Udah kita udah Bener-bener itu udah Seminggu udah pindahan Seminggu udah pindahan Hari pertama Hari kedua Kita ngerasa Memang ada yang salah Dengan rumah ini Karena kok Di rumah ini Hawanya selalu panas Padahal kan kita tetanggaan ya Awalnya kita mikir Oh mungkin karena atapnya rendah kali ya Jadi atap rumah saya kan di tinggi Bawaan dari perumahan tuh tinggi Nah mereka Udah direnovasi Tapi mereka rendahin Saya pikir Apakah karena Itu ya kali ya Gitu kan Saya sama emas saya gitu ya Tapi kok Sampai ke dalam-dalam Hawanya gak enak Gak nyaman Setidak nyaman itu Bikin orang tuh gelisah Kalau disitu Kerja pun jadi gelisah Padahal Dengan rumah yang kosong Ruangan yang lega Harusnya kan kita kerja nyaman ya Tapi ini gak Akhirnya Papa dan mama saya Memutuskan Ini kayaknya ada yang salah Sama rumah ini Jadi Setiap hari Setiap malam Kita bikin Kalau kita orang Kristen ya Ada kayak ibadah gitu loh Ibadah setiap malam Sebelum tidur Yang hadir ya kita Sekeluarga doang Berempat Sama Saya punya pegawai Yang juga Kristen Nah pegawai kita ini kan Janda ya Anaknya dua Nah dia dengan anaknya Ikut ibadah Sama kita gitu Kalau ditanya ibadah apa ya Ibadah Ibaratnya Anggaplah kasarannya Buat menyucikan rumah ini gitu Karena segitu tidak nyaman Yang kami tinggal disitu Dan Papa mama saya udah bilang Selama satu minggu Saya Sama adik saya Sama si pegawai saya itu Harus tidur di rumah itu Jadi kita tidur Harus tidur disitu Jadi rumah itu gak boleh kosong Akhirnya yaudahlah ya Karena memang harus ada yang tidur disitu Kita Ibadah Setiap habis ibadah kita tidur Tapi memang Hawanya segitu tidak enaknya Saya dan adik saya itu Bisa dibilang kayak Gampang banget tidur Tapi bisa sampai jam 3 gak tidur Kita main laptop aja Gak bisa tidur Khawatir Berasa ada yang ngeliatin Kiri kanan Nengok Apa semua Segitu gak nyamannya Setidak nyaman itu Sampai bener-bener Sekhawatir itu Ada sesuatu di rumah ini Dan akhirnya Selidik punya selidik Waktu itu mbak saya masih hidup ya Almarhum mbak saya Mbak saya ini Rabun Dia tidak bisa melihat Mbak saya Karena Keterbatasan beliau Jadinya kita tempatkan Kasurnya beliau Itu di deket ruang tamu Karena kan deket kamar mandi Karena sekarang kan ruang tamu kita Dipindah ke rumah sebelah Jadi ruang tamu di rumah kita Udah kita tutup Jadi biar mbak saya disitu Mbak saya ini Rabun Berjalan sudah susah Bener-bener berjalan Harus dipapah Tapi setiap malam Setiap malam Dari beberapa hari Saat kita ngebobok rumah Pokoknya beberapa hari Sebelum kita Ngebobok rumah Sampai dengan rumah itu dibobok Mbak itu selalu bilang Dia melihat Perempuan Dari rumah sebelah Perempuan Iya Jadi dia bilang Ada perempuan cantik Gaunnya warna biru Di rumah sebelah Kan mbak saya orang Jawa ya Ono-ono Weto Ayu gitu Pakai gaun warna biru Pokoknya cantik banget Terus beberapa kali Dia bilang Perempuan itu Ngajak mbak saya pergi Jalan Ini emang aneh Jadi mbak saya Yang punya keterbatasan itu Yang ngerabun Dan jalan aja susah Setiap tengah malam itu Dia selalu teriak Sih Kan nama mama saya Asih Asih Ternyata mbak saya Udah di bawah tangga Kadang di atas tangga Kadang di pojok Deket pintu depan Jauh Siapa yang nuntun mbak saya Kesitu Mbak saya tuh Ga bisa jalan sendiri Rabun ga bisa melihat Dan Selalu Kok mbak Mbak kok ada disini Kok bisa bapak disini Gitu Mama saya tuh bingung Karena kita kayak Siapa kok bisa mbak ada disitu ya Gitu Gak ini ada yang nuntun aku Aku diajak jalan-jalan Aku masuk hutan Dia bilang gitu-gitulah Jadi mbak tuh Kalo kita bilang Oh halu kali Iya Anggaplah dia halu Tapi gimana cara dia jalan Ini naik tangga Karena harus dipapah Iya tangga Tangga rumah saya Yang tangga besi itu loh Gimana caranya mbak-mbak Rabun tua Ga bisa jalan Naik tangga Itu udah aneh banget Makanya Itu kita udah Agak khawatir ya Gini Ini Apakah dari Tetangga sebelah Gitu Karena si mbak selalu bilang Ada di sebelah Selalu bilang begitu Makanya akhirnya Yang kita memutuskan untuk itu Selalu kita doain Setiap malam Setiap malam Beberapa kali Saya dan adik saya Juga dicolek Lagi tidur Jadi kayak Gak nyaman banget Tidur disitu Suatu ketika pernah Adik saya udah tidur Saya tetep kebangun Gak bisa tidur Saya masih mainan laptop Ada suara Gitu Nah Posisinya Rumah huk itu Ini rumah Rumah utama Rumah huk Nah di sebelah ini Sama si yang punya rumah Dia bikin satu kamar Itu katanya kantor Kamar itu Waktu dikontrakin ke kami Si ibu ini bilang Kuncinya dipegang bapaknya Jadinya kita gak bisa buka nih kamar ini Dan si ibu ini bilang Tapi jangan dibuka dulu deh bu Tunggu Sampai nanti ibu udah beli rumahnya Kenapa? Karena itu isinya keperluan suami saya Kayaknya urusan kantor suami saya Yaudah lah Akhirnya kita selalu tutupkan Itu kamar Tapi selalu Saya tuh merasa terganggu Dengan suara ada Kayak Gitu Atau Mbak Mbak Gitu Dari kamar itu Dari kamar itu Jadi kan saya Apa sih ini gitu ya Terganggu banget Setiap malam Setiap malam Akhirnya kita tuh berdoa Terus Sekeluarga Bener-bener Sampai full Akhirnya Genap satu minggu Sudah masuk hari ke-6 Udah enak nih rumah Enak Kayak Kita tidur juga udah adem Ayem Suasana udah gak panas Pas satu minggu Si ayahnya dateng Ayahnya dateng Minta rumahnya dibalikin Maksudnya Ini aneh ya Padahal kan ayahnya juga tau ya Itu dikontrakin ke kita Tapi kayak Minta rumahnya dibalikin Berarti dia tau ya Iya Kalau dikontrakin ke Mbak Fanny Kalau kata mama saya Kayaknya Yang ditaruh disitu Memang Ditaruh Gitu Mungkin si ayahnya juga Naruh juga kali disitu Namanya juga dia Punya usaha kontraktor kali ya Kayaknya dia juga Naruh-naruh disitu Dan mungkin ngadu Jadi begitu kita usir Ngadu Hei rumah aku Diambil nih Gitu Karena pas begitu adem Dia dateng Karena lucu Begitu adem Begitu di hari ke-6 Pas hari ademnya itu Dia dateng di hari ke-7 Langsung si bapaknya Minta rumah Dan Bener-bener tanpa Maksudnya Kita gak ribut Karena kan kita Awal-awalnya kan kita Mau mempertahankan Si rumah ini dong Karena kan kita mikirin Si ibu ini kesian Gitu ya Tapi sih Begitu sih Ini mama saya bilang Pasan-papa saya Ngomong gini Yaudah kita balikin Tapi balikin uang Kontrakan saya Balikin uang yang saya buat Untuk ngerenovasi Ngerapihin rumah ini Sama waktu itu Ada mesin air Balikin uang yang saya buat Pakai Buat beli mesin air Sama tutup Bapak yang harus nutup Bobokan rumah ini Nutupnya juga saya Maunya gak asal Ditutup bener-bener Sampai di chat Gitu Balikin ke posisi awal Gitu kan Itu kan sebenernya Syaratnya cukup lumayan ya Kalau misalnya Orang yang mikirin duit Tapi enggak Si bapak itu tuh yang langsung Oh yaudah Gak apa-apa Yang langsung Di hari itu juga Di iain Bahkan lucunya Begitu Negosiasi itu Kan saya dulu Masih sekolah ya Bawa sekolah Saya masih kuliah Saya masih kuliah Terus kayak Begitu saya pulang Udah di semen-semen Kapan ini negonya Kok udah Terus kata Papa mama saya cerita Iya gini Gini Oh Langsung nih Di iain Iya langsung di iain Langsung dibayar sama dia Dia yang bayar tukangnya Oh kataku Oh yaudah Berarti kan maksudnya Dia segitunya Tidak mau rumah itu Ditempati Iya Kejadian itu tuh Kayaknya Di hari Waktu pas Saat-saat saya kuliah Itu berarti kan 2011-2012 ya Itu sampai dengan Sekarang rumah itu Tidak dijual Tidak dikontrakin Enggak ditempatin juga Sampai detik gini Sampai detik gini Masih kosong Dan setiap orang Yang kan Dia kadang-kadang Nyuruh orang Buat ngeberesin rumah Setiap orang yang ngeberesin rumah Ngechat Pasti gak berani sendiri Maunya berdua Gak usah ngeberesin rumah Di depan halaman rumahnya dia Kan ada pohon mangga Buat maprasin pohon manganya Orang gak berani sendiri Karena beberapa kali Kayak saya kan punya Bibi ya Bibi saya tuh termasuk tomboy Jadi kan karena dia punya Pohon mangga Kadang-kadang bibi saya tuh Suka manjatin Pohon manganya gitu ya Beberapa kali Itu kakinya ditarik Jadi bibi saya Akhirnya jatoh Dan tangannya ratak Jadi sekarang Akhirnya udah gak bisa lagi Kerja sama kami Yang kerja sama kami Anaknya Jadi si bibi ini Yaudah Namanya dia juga Waktu itu juga udah umur juga ya Tapi dia memang bilang Iya kakek saya ditarik bu Dan bukan si bibi ini doang Yang ngerasa begitu Ada tukang Kita bilangnya Kayak tukang kebun komplek lah ya Yang suka ngerapin Rumput-rumput komplek Nah dia kan suka dimintain Tolong sama si bapak ini Buat ngerapiin rumahnya Si tukang kebun ini Juga gak berani Mangkas pohon tinggi-tinggi Karena begitu udah tinggi dikit Kakinya kayaknya narik Sama lagi Gak ada yang berani deh Ke rumah itu Dan beberapa kali Juga saya liat Di depannya tuh Kayak ada kendi gitu Kendi tanah liat gitu Terus ada piring Gak tau isinya apa sih Juga gak merhatiin ya Tapi kan aneh ya Namanya kita bertetangga Terus liat tetangga Apa itu gitu ya Aneh banget Makanya itu Sampai sekarang juga Gak ditempatin banget Kayak gitu Jadi kosong Dan ya Pasti ada penunggunya lah ya Saksikan proyek terbaru Dari Lentera Malam Di channel Telusu Di sana kita akan membahas Kisah-kisah horor dari Pemani jenazah Tugas kremasi Penggali kubur Dan masih banyak lagi Jangan lupa Saksikan selengkapnya Hanya di channel Telusu Nah ini kan berarti Rumah udah kosong Dari tahun berdapat Mbak Fani Wah itu berarti Dari tahun 2011-2012an ya 10 tahunan berarti ya Kalau dari Mbak Fani sendiri Pernah sih Ketemu sama sosok Atau ngalami hal-hal misli Yang berkaitan sama rumah itu Itu terlalu sering malah Salah satu coba diceritain Cukup sering ya Ya jadi gini Aku ceritain yang Waktu itu yang berhubungan Dengan usaha catering juga ya Jadi pernah Waktu itu kan mama Baru-baru awal Bikin usaha catering Baru awal banget gitu Kita terima usaha catering Mungkin ini kita Namanya baru awal Mungkin kita pengalamannya juga Kurang Kita kurang doa Atau apalah Kalau bahasa orang gitu ya Pegawai saya Namanya tukang masak Kan banyak Salah satu pegawai saya Kan masaknya Sif-sifan Jadi yang satu tidur Yang satu masakan Namanya kita kan catering Untuk kawinannya Nah waktu itu Kebetulan di hari itu Ada dua tempat wedding Di hari itu Yang satu wedding Yang pake catering Yang satu enggak Nah otomatis kan Orang-orangnya mama Dibagi di dua tempat kan Dibagi di dua tempat Malam itu Si bibi ini Bibi yang jatuh itu Nah dulu kan dia belum jatuh tuh Nah si bibi ini Bantuin masak Dia tidur Pas lagi tidur Dia kayak ngigong gitu Gitu-gitu kan Se akhirnya dibangunin Sama bi Bi kenapa bi Gitu Bu saya dari tadi Jadi dia merasa Dia dilewat Dilangkah-langkahin Sama genderwo gitu Dia merasa Dan genderwo itu Dari rumah sebelah Dia merasa Dilangkah-langkahin Jadi si genderwo itu Ngelewatin dia gitu Si mama bilang Ah masa bi Gitu kan Iya bu Beneran ibu Nanti ibu besok pagi Dicek-cek ya bu Makanannya gitu kan Namanya si bibi ini kan Orang kampung situ Mungkin dia tau kali ya Akhirnya Besok paginya nih Mama udah Semua udah masakan Udah jadi Begitu Mau dibawa ke sana Pas dicek Bihun sama kuah basonya Basi Mendedak basa Padahal pagi udah dicek Pas kita buka Aman sehat Ya kan baru masak malem Dan gak kita tutup Dibuka kok Dibuka maksudnya Pake tutup Yang kerawang gitu ya Jadi Intinya gak mungkin basi Gitu Basi Uh panik langsung kan ya Semuanya Pada bikin makanan lagi Semuanya Terus si bibinya gini Ini mah yang semalam kali bu Jadi Ngerjain kita Jadi pada basi Kan kalo kata orang Katanya makanan Dipisin genderwo Kata orang kan gitu ya Ya kan kalo di Kita di dunia catering Suka tau tuh Kayak gitu-gitu Jadi katanya kalo lagi Masak buat banyak Ya banyak berdoa aja Gitu loh Katanya gitu Jadi Yang namanya waktu itu Baru hari itu ya Nerima cateringan Banyak Besar Jadinya mungkin Kita juga gak tau Belum pengalaman Itu basi semua Dan kuah baso tuh Sebenernya gak mungkin basi Karena kan kuah baso Kan dipanasin terus Iya Selalu dalam keadaan panas Hangat gitu kan Jadi emang Emang baru dimasaknya pun Kayak menjelang pagi Baru dipanasin lagi Jadi gak mungkin basi Jadi bener-bener Wah itu Wah rugi Lumayan banget Iya Iya Itu yang kejadian pertama juga Yang bener-bener Ngefek banget Itu Itu kondisinya pas lagi Saat rumahnya gabung Atau udah Enggak itu udah misah Udah misah Udah misah Udah ini Cuma memang setelah Itu kan memang Kayaknya Yang nungguin rumah itu Kayaknya banyak deh sekarang Karena kan kosong terus Udah 10 tahun Iya Dan kita kan tetanggaan banget nih Sebelahan banget ya nempel Sebelahan nempel gitu Waktu pas Ah ada lagi nih Cerita nih Pas Pernikahan saya juga Itu Itu untungnya Tidak ngefek ke makanan ya Cuma kesian Kesian tukang masak saya Jadi waktu pas Pernikahan saya Namanya kita kan WO Ya pasti ngurusin sendiri semua kan Termasuk catering makanan Kan saya juga Pake catering saya sendiri gitu kan Tukang masak saya Kebetulan di depan rumah saya Kita bikin Parkiran Parkiran Semi-permanen Sengaja dibuat parkiran Semi-permanen Biar kalau ada Urusan catering ini Masaknya di depan Iya Jadi luas gitu kan Sama kita Biasanya kita pasang tenda Non-permanen gitu Jadi buat Enak gitu kan mereka Nah Ini Disini Parkiran Ini jalan Ini rumah saya Jadi bener-bener seberangan ya Dan ada tenda di atasnya Kita pasang tenda Ya kan Karena besoknya Pernikahan saya Pernikahan saya sebenarnya di gedung Tapi kan kalau buat Orang-orang sekitar Kadang suka ke rumah Jadi kita pasang tenda juga disitu Tukang masak ada lima orang Nah Mereka pasti sif-sifan Ada yang tidur Ada yang masak gitu ya Tante saya Waktu itu salah satunya juga kan Sampai Si tante saya itu Dia mau Tidur Nah ada tukang masak satu lagi Tante saya mau pulang Jadi maksudnya Yang satu masak Satu pulang Karena tante saya rumahnya gak terlalu jauh Saya pulang deh Mau tidur dulu Nanti saya kesini lagi gitu Tukang masaknya bilang Jangan-jangan pulang Gitu Terus Kenapa emang Jangan pulang Kata si tukang masaknya Ternyata si beberapa tukang masak Yang selain tante saya Mereka melihat Itu yang suka nangkering-nangkering Di sebelah Keluar masuk terbang-terbang Lewat tenda Dan Epicnya nih Dia tuh bukan terbang di atas tenda Tapi di dalam tenda Jadi bener-bener Wurr Wurr gitu Itu sosoknya kayak gimana Putih-putih aja gitu Putih gitu Putih gitu Terus kayak asap putih kadang-kadang Gitu Ya ini Kayaknya kalau saya ngeliat ya Kan Saya belum bisa tidur Karena saya baru inget Eh Mobil pengantin belum didekor Saya tuh yang ngedekor Mobil pengantin saya sendiri Hahaha Mobil pengantin deh Belum didekor Saya dekor sendiri tuh Jam setengah sebelas Sebelum Mobil pengantin belum didekor Aduh gimana ini Yaudah kakak Dekor deh Ya emang biasanya sih saya Cuman lucu aja ya Pengantin ngedekor sendiri Setengah sebelas tuh Saya ngedekor mobil pengantin Mobil pengantin itu Di bawah tenda nih Di dalam tenda Terus Di seberang mobil pengantin Itu lagi pada masakan Saya lagi ngedekor Memang bener Itu Wurr Gitu terbang Dari arah rumah itu Dari arah rumah itu Saya gini Heeh Saya gitu Iya Untung Maksudnya karena saya juga Deterbiasa ya Jadi saya Ya kaget doang Tapi gak takut Tapi lebih kayak Kok Ada Bentuknya itu perempuan Kalo saya yang saya lihat Kalo yang lain Lihatnya hanya Asap-asap putih Kalo saya liatnya perempuan Rambutnya tuh ke depan semua gitu Terus terbang aja gitu Kayak kain Iya Masuk lewat Terus Selang Ini saya merinding nih Selang satu setengah jam Balik lagi Baru gitu Makanya tukang masak saya Pada takut Iya Gak banyak ditinggal ya Sampai sih tukang masak ini Ngomong ke mama saya Kayak ibu Ibu sebelum bikin hajatan Gak Apa Gak Maksudnya gak bikin Sajen atau apa gitu Gak misi-misi dulu Terus si mama bilang Ngapain kita misi-misi Kata si mama gitu kan Gak usah misi-misi Kayak gitu mah Sama sebelah Orang biarin aja yang kayak gitu mah Kata si mama gitu Ya memang Untungnya ya Gak Gak efek Apapun ke Makanan Ke acara Gak ada Cuman IPR aja sih Jadi Kayak Tukang masak saya tuh Masak sambil uji Uji nyali deh Sampai pagi gitu Kayak gitu Nah Mbak Fani Untuk sosok yang pake gaun biru Yang diliat sama kakeknya Mbak Fani Itu Pernah ada orang lain yang ngeliat juga gak sih Sosok gitu Mama Mama Iya Itu gimana tuh kejadian Sama Kayak gitu juga Sebenernya gini Kadang sih sosok-sosok itu Kalau pas kita lagi kayak tidur Apa Itu Kayaknya kita kemimpian Ngeliat di sebelah Kayak gitu Dan itu Ya hanya Sekelibetan aja Ngeliat Ada perempuan cantik Pake baju biru gitu Jadi sampe kita tuh udah tau Bahwa ya Itu dia memang ada disitu Dan kadang-kadang Kalau malem nih Jadi Namanya itu perumahan ya Ini kamar mandi rumah saya Dan ini kamar mandi rumah sebelah Jadi sebelahan Iya Hanya dibatesin tembok Itu kadang-kadang ada suara Orang mandi Di sebelah gitu Kedengeran Kedengeran Dan itu udah kayak biasa aja Udah lah emang Di rumah kosong gitu Iya Tapi Mbak Fanny pernah gak sih Misalnya kayak Bapaknya sendiri Atau ada temen yang ngerti Hal mestis Sosok itu sebenernya Dari mana gitu Atau ada sejarahnya Tentang sosok itu Sampai ada disitu gitu Temen-temen gak ada yang pernah Ngebacain atau apa sih Tapi mereka emang Yang sering main ke rumah Sering liat Tapi mereka Gak ada yang pernah ngebacain Ini dari mana Dan saya sendiri Kalau asumsi aku ya Ini asumsi aku Memang kayaknya ditaruh disitu Karena memang sebelum Aku gak tau Yang naruh siapa Apakah yang naruh si perempuan Selingkuhannya si Bapak itu Atau emang si Bapak itu Naruh juga Si perempuan itu naruh juga Jadinya ya Ada beberapa disitu Gitu loh Karena buktinya Sampai sekarang Gini loh Kok kamu punya rumah kosong Rumah kosong Yang sebenernya terawat Sebenernya terawat Karena atasnya masih Atapnya masih rapi Kadang-kadang juga manggil orang Untuk benerin rumahnya Dia juga manggil orang Buat ngechat Buat ngerapiin pager Tapi giliran ada orang Mau ngontrak Orang mau apa Gak dibolehin Gak dikasih Gitu loh Kok bisa gitu Gitu Kenapa Kan daripada rumah kosong Kamu gak terawat Kamu bayar orang Buat ngerawat Kenapa gak kamu kontrakin Malah rumahnya terawat Terus kamu dapet uang Kan gitu ya Itu aja udah aneh Dari situ Dan sampai sekarang Masih dirawat Ada tukang Si tukang kebon itu Kadang suka dibayar Buat ngerapiin Ininya dia Gitu Di rumahnya tuh Suka ada ini gak sih Kayak Ada Dia kan Kalau Mbak Fanny kan Bersambung sih Kayak suka ditaruh Atau apa gitu Dia suka naruh sesajin Atau apa gak sih Di rumahnya tuh Yang di depan pintu Deket pintu Deket terasnya Aku berapa kali liatkan Di air Di air kecil gitu Cuma segini Sama piring Gak tau isinya apa Kayaknya Tapi beberapa kali doang Cuma kayak 3 bulan sekali 4 bulan sekali gitu Gak sering Tapi gak ngeliat Pas lagi si Bahwa Bapak itu Yang naruh itu Gak ngeliat Kita males ketemu dia Sebenernya Karena Ya gitu lah Karena sejarahnya Gak bagus ya Karena kita sama si Bapaknya Sejarahnya gak bagus Jadi kita Kalau setiap kali Dia dateng Terus kayak gini Tetangga dateng ya 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 udah Gitu Jadi udah Gak udah pada males keluar Untuknya apa Udah males gitu Jadi udah Gak mau tau juga Dia ngapain di rumahnya Yang sebenernya kan Kita sebel juga ya Karena apapun yang dilakukan Ke rumahnya kan Sebenernya efek Ke rumah kita juga Karena kita sebelahan Nempel gitu Padahal rumah saya ini Kiri kanan sama-sama kosong loh Oh sebelahnya juga kosong juga Iya Sebelah rumah saya kosong Kiri kanan Ayo ambil aja ya sebelahnya Karena yang sebelah ini Bener-bener rumah kosong Yang udah atapnya hilang Udah apa Udah bener-bener jadinya Udah tinggal fondasi-fondasi doang Justru kata orang Kalau rumah yang rumah kosong Tapi atapnya masih ada Nah itu suka ditempatin kan Wah dari fisik Sebenernya sereman yang sebelahnya lagi ya Iya Sereman yang sebelah sini Tapi Ya gitu Itu malah gak ada apa-apa dari sini Gak ada Gak ada apa-apa Gak pernah ada gangguan apapun Dari sini selalu Yang dari sebelah kanan Kalau saya sih Lihatnya kayaknya Emang ditaruh sesuatu sih Itu asumsi Tapi Kayaknya kalau dari Yang saya Cerita saya Harusnya iya Iya Nah kalau ini kan Itu kan perumahan ya Mbak Fani Dan tetangga Dari cerita Mbak Fani Cuman lumayan gak berjarak Lumayan deket lah Ada yang kenal-kenal gitu Nah itu pernah gak sih Mbak Fani Dengar cerita dari Warga lain Atau penjaga Perumahan situ Yang mengalami hal mistis Sama berkaitan Nama rumah itu gitu Mbak Fani Sering Termasuk yang Jadi kan kita Satu deret itu Sepuluh rumah Iya Nah ini rumah yang kosong itu Yang hook Ini rumah saya Nah rumah kosong sebelah saya Nah sebelah sini tuh ada rumah-rumah Tetangga-tetangga lain Nah semenjak covid Kan otomatis Jalan di sebelah sini Di portal Jadi ditutup Waktu itu kan pembatasan Dan lain-lain ya Sampai sekarang juga belum dibuka Masih di portal Semua tetangga saya yang disini Pasti kalau mau keluar Lewat jalan depan rumah saya Dan lewat rumah itu juga Pasti lewat rumah itu Nah itu beberapa kali memang Sampai mereka Kadang kalau lewat situ Pasti buru-buru Pernah Ada tetangga saya Laki-laki gitu ya Seumuran sama saya Bisa bilang temen main lah dulu ya Kita Dia cerita Iya Gue lewat disitu tuh Pernah ditimpukin Mangga kecil Ada pon mangga ya Ada pon mangga Dikirain buah mangga jatuh Tapi kok mangga muda kecil Yang kayak dipetek gitu loh Iya-iya Harusnya masih kuat tuh ya Oh mangga muda Harusnya masih kuat Iya Jadi berapa kali ditimpukin Terus Dia cerita Pernah juga lewat Lagi lewat gitu Eh ada yang ketawa Gitu di atas Di pon mangga itu Di pon mangga Jadi orang-orang tuh Kalau lewat disitu tuh Kayaknya Pengen buru-buru aja Cepet-cepet gitu Gak ada yang berani nengok Iya-iya Kalau cerita yang Ditampakin sosok Pernah ada yang denger gak? Ditampakin sosok sih Jarang ya Mereka pada Rata-rata dengernya Kalau gak suara Ya ditimpuk-timpukin itu Kalau ditampakin sosok Gak sih Kalau yang sering Nampak-nampakin ya Ke kita aja tetangga Iya-iya Karena kan rumah aku Namanya kita ada usaha Catering kita sering banget Melek sampe malem Bahkan pernah tuh Kita lagi dapet Catering Akikah Akikahan Dia minta sate kambing ya Nah dia minta Dianterinnya kan Agak pagi Otomatis kita ngebakar Sate malem Iya kan Maksudnya malem-malem Jam-jam 2 Jam 3 Baru kita bakar kan Nah itu Padahal yang ngebakar tuh Pegawasnya Dua orang Cowok Dua orang cowok itu aja Gini Kakak jangan tidur dulu Jadi Mereka gak berani Di depan Karena Berapa kali gitu Wah gitu Eh sering Terlalu sering Dia lewat Terbang gitu Dari sebelah Berarti banyak yang ngeliat Sosok yang terbang itu Iya Sosok yang terbang-terbang itu Terlalu sering Gitu Jadi Sampai Sampai pegawasnya gini Kakak mau tidur ya Iya lah ngantuk Yaudah sejam aja nih Kak Abis itu ntar bangun lagi Saya cuma tidur sejam Terus saya Ngangkat korsi lebar Saya tidur di Di situ Dekat mereka pada kerja Iya Saking mereka tuh Gak berani Cowok-cowok padahal tuh dua Iya Segitu seremnya kayaknya ya Iya Nah itu kalau untuk Mantan istrinya Mbak Fani pernah dapet kabar lagi gak sih Kabarnya sekarang kayak gimana Balikan lagi Hah? Balikan lagi sama suaminya itu Iya Karena terakhir Kalau gak salah Terakhir sempat mereka dateng Nengokin rumah itu Terus anak-anaknya kan negur gitu ya Kakak nih gitu-gitu Maksudnya Anaknya iya Ayah balikan lagi sama ibu Oh yaudah gitu Saya juga gak nanya Kenapa-kenapa yaudahlah gitu Tapi dapet cerita gak Kondisi rumah tangganya sekarang gak gimana gitu Membaik atau gimana gitu Kayaknya sih Sama yang selingkuhannya itu Udah gak sih Udah gak ya Kayaknya udah gak Iya Ya mudah-mudahan bener ya Tapi Karena kasihan juga Kalau denger cerita anaknya Perempuan semua Empat-empatnya Tapi dia akhirnya Sampai detik ini Tetap aja rumahnya gak ditinggalin ya Gak ditinggalin Walaupun mereka udah bersatu lagi ya Gak ada Itu rumah kosong Kabarnya tinggal dimana tuh Mbak Fani sekarang? Jogja Di Jogja Suaminya juga di Jogja Kayaknya di Jogja juga Tapi suaminya kadang-kadang balik kesini Ya gitu Saya juga gak tau ya sebenernya suaminya balik kesini ngapain Dia seringkali nanti pulang Terus mampir ke rumahnya Nah setiap kali dia pulang terus dia pergi Itu saya liat itu Pada Kendi itu Makanya saya bilang Oh ya bener kali Dia melihara sesuatu disitu Gitu Saya gak mau asumsi Tapi kok jadi berasumsi Karena setiap kali ngeliatnya kan gitu ya Iya Dan itu mengganggu sih sebenernya mas Kalau buat kita yang punya usaha di sebelahnya Itu terakhir kali Mbak Fani ngeliat suaminya pulang tuh Berapa bulan yang lalu atau berapa? Berapa bulan yang lalu sih Belum terlalu lama ya? Belum terlalu lama Tapi berapa bulan yang lalu Dan kendi itu ada lagi? Ada Tapi nanti setelah kayak Tiga hari, empat hari gitu Gak ada Udah Kayak ada yang beresin gitu? Kayak ada yang beresin Jadi saya gak tau ya Apakah ada emang ada yang beresin kali? Kita gak tau gitu Atau gimana ya gak ngerti juga Tapi pokoknya Saya liat itu Terus nanti tiga hari, empat hari udah gak ada Gitu Iya Cukup sering sih itu Nah ini untuk pertanyaan terakhir nih Mbak Fani Kalau Mbak Fani terakhir dapet gangguan dari rumah itu Kapan sih? Atau kejadiannya kayak gimana gitu? Kalau gangguan sih Sebenernya ditanya gangguan yang minor-minor Yang kecil-kecil kan Iya seminggu sekali juga ada deh Sampai detik ini Iya Karena kan emang rumahnya masih kosong Iya Jadi masih Jadi gini Rumah saya kan udah Packed banget Udah penuh rumah saya Otomatis Kalau sekarang tuh ngejahit Apa Itu di teras rumah Teras rumah saya Emang sengaja kita buat Ada space Untuk saya taruh mesin jahit Alat potong dan lain-lain Di situ Gitu ya Kalau saya bisa kerja Sampai jam 11 Jam 12 Nah itu kalau lagi kerja gitu Nanti Ada yang lewat terbang Gitu Terus beberapa kali juga Kayak Ada suara Gitu Orangnya Dari sebelah Iya Dan itu memang Emang dari sebelah Kita tahu Kadang-kadang papas saya Suka ngeledekin gitu Mbak sebelah lagi apa Gitu Kayak saking terbiasanya Rumah kita Sama orang sebelah itu Sama makhluk sebelah itu Kayaknya udah terbiasa Kayak gitu Dulu-dulu Sempat sih ada kejadian Saya gak tahu Ini dari sebelah Atau apa Atau bukan ya Kurang tahu Cuman Kan kita Akhir-akhir ini Kita emang Karena corona ini Kan kita Mengencarkan Kayak aku sama Ibuku Rajin doa Dan puasa Gitu lah ya Tapi sebelum itu Sempat beberapa kali Ada gangguan gini Kalau saya lagi lembur Nanti Tiba-tiba saya lihat Papah saya ke kamar mandi Pintu dibuka Sorry Pintu dibuka Kan papah saya namanya Cowok kan kadang pipis Yaudah gitu aja ya Pintu dibuka Cuman Saya denger Kok gak ada suara Orang pipis Gitu Terus pas saya tengok Kering Kamar mandi Lampunya mati Dan gak ada orang Gak ada apa-apa Saya tidur Dan itu sering Sering Dulu Sebelum saya Sama mama saya Yang rajin doa puasa itu Itu akhirnya Terus sekarang-sekarang ini Kan kita namanya Ihtiar Kalau orang bilang ya Namanya mau Udah endemi Jadi kita kan berharap Usaha berjalan lagi gitu Udah gak pernah Gak pernah lagi Ada kejadian gitu Tapi dulu mah sering 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 banget kayak gitu Nanti kadang-kadang Saya liat mama saya ke dapur Pas saya tengok Gak ada Menyerupai Menyerupai Dan itu kayaknya sih Emang dari sebelah Karena kan Gak ada lagi Penyebabnya Iya Oh pernah ada kejadian Oh pernah ada kejadian Malam-malam Jam 2 malam Satpam Satpam itu Jadi pagi-pagi itu Satpam bilang gini Bu Andang Kok anaknya perempuan Dibiarin pulang malam-malam Gitu Enggak pak Gak ada Anak saya mah pulang Gak ada Walaupun pulang malam Ya mereka punya kunci gitu Itu Satpam itu negur Nah besoknya Baru si Satpam itu cerita Dia tau ternyata Yang pulang itu bukan Kita Karena anaknya mama kan Dua-duanya perempuan Gitu kan Jadi pernah si Satpam ini Ngeliat jam 2 malam Ada perempuan Rambutnya sesaya Dulu rambut saya panjang ya Rambutnya sesaya Panjang Pokoknya perawakannya Seperti saya Dateng Sampai gerbang Tapi mau buka pintu gerbang Gak bisa Gini-gini Terus Si Satpam ini kan Mau nyamperin Dari jauh gini Kok si Kavani Pulang malam banget Terus kok gak dibukain Sama ibunya Apa saya telpon aja gitu Mau disamperin Begitu disamperin Si mbak-mbak ini Nengok Gak nengok ke Satpam Nengok gini Hilang Baru Satpam ini Oh jadi selama ini Yang suka Mau Nyamperin itu Bukan Saya Maksudnya bukan Bukan anaknya gitu Tapi ya itu Entah dari mana gitu Jadi beberapa kali kayak gitu Ada perempuan Menyerupai Yang mau masuk rumah Gak bisa hilang Gitu Kalau orang bilang Buat kita kan Ngelindungi rumah Rajin doa aja Makanya Biar rumah kita Gak dimasukin Gitu-gitu Itu dari Satpam Yang penjaga kompleks Iya penjaga kompleks Itu emang sering banget sih Sampai sekarang Juga membuangnya Gitu-gitu aja sih Iya Nah ini kan buat Mbak Fani Udah pernah cerita Dari nanti malam juga nih Yang tentang Pres pengantin Mungkin ada yang Bingung Tadi Mbak Fani cerita Itu pres pengantin Catering Itu gimana Oh iya Oh iya Perias pengantin Jadi gini Awal-awalnya Usaha saya itu Hanya Rias pengantin Terus persewaan baju Gitu ya Nah Ternyata Seiring berjalannya waktu Adik saya tuh Masuk ke SMK Tata Boga Terus Akhirnya Kuliahnya pun Kuliah Pelayaran Tapi Chef Gitu Adik saya perempuan ya Kuliah pelayaran Tapi chef Nah Akhirnya kan Karena mama saya ini Kan gini Menjunjung tinggi nilai Bahwa perempuan itu Gak boleh nganggur Tapi gimana caranya Perempuan bekerja Tapi Bisa tetap Ngurusin rumah Jadi mama saya itu Berusaha Biar anak-anaknya ini Ngebukain usaha Buat anak-anaknya Biar suatu ketika One day Kita punya kerjaan Tapi tetap bisa ngurus rumah Akhirnya kepikiran lah Mama buat catering Gitu Catering itu yang nantinya Terusin ke adik saya Cuman sekarang sih Adik saya masih kerja di hotel Gitu Itu boleh teman berapa Tuh yang cateringnya Wah itu mah Udah dari tahun 2012-an ya 2012-an Tapi Aktif bangetnya Baru 3 tahun terakhir Karena Kalo dulu 2012-an Kita hanya untuk Catering wedding Cuman catering wedding Itu pun juga gak banyak ya Dulu-dulu kan Kayaknya catering Belum terlalu booming ya Dulu kan orang Kalo hajatan Masak sendiri Lebih sering gitu ya Jadi paling Kalo dalam 1 tahun Paling hanya 2-3 proyek doang Cateringnya gitu Cuman adik saya dulu Sempet buka Pesenan kue pengantin Gitu Jadi sempet dia Terima order kue pengantin Kue ulang tahun Kayak gitu-gitu Masih jalan Cuman sekarang Karena semenjak dia kerja Udah gak Nah itu makanya Sekarang usahanya Jadi one-stop wedding service Jadi kalo mau cari catering Semuanya ada gitu Dulu papa juga buka foto Fotografer dulu Terus Dia semakin tua Dia udah males Jadi akhirnya udah gak Jadi buat kalian yang Di daerah-daerah Bogor ya Daerah Bogor Bisa kontak Mbak Vani Kalo butuh WO ya Silahkan itu Instagram Mbak Vani Dimana tuh? Atvanianstasia.chandra Oke Nanti kalo mau order-order Bisa kesitu Atau pengen nanya Seputar ceritanya Tadi dibuat sama Mbak Vani Bisa hampir ke Instagram Mbak Vani ya Boleh Tapi jangan nyamperin ke rumah Cuman buat Nyari Tau rumah kosongnya aja Harus kalian order ya Iya Karena kan itu rumah kosong orang Iya Apalagi sampe di foto-foto Terus disebar Gak boleh Jangan Kemungkinan dijadiin Untuk alamat usaha doang ya Iya kemungkinan besar sih gitu Jadi Kenapa ntar Anda berurusan dengan hukum Betul Saya juga Gak spill nama nih Gak boleh Iya Buat kalian yang Pengen lihat cerita lain Dari Mbak Vani Udah pernah cerita juga Dari ntar malam Tentang pengalamannya Ketika merias pengantin Kalian bisa klik linknya Di kolom deskripsi Atau nanti Thumbnailnya gue tampilin disini nih Kalian bisa langsung aja Cari videonya Mbak Vani Yang tentang Perias pengantin Nah oke Mbak Vani Makasih banget nih Udah mampir kalian ntar malam lagi nih Iya Jauh-jauh dari Bogor Jadi Gue dalam ntar malam Ngucapin Terima kasih lagi nih Mbak Vani Sama-sama Nah paling video malam ini Cukup segitu aja Buat kalian yang pengen Kita undang jadi nama sumber Seperti Mbak Vani ini Bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam Itu ada di Lentera Malam.id Nanti linknya gue taruh Di deskripsi Atau search aja lah Di Instagram Nanti bakalan ketemu Yaudah paling segitu aja Gue Adit dari Lentera Malam Dan Mbak Vani Izin pamit Bye Saksikan proyek terbaru Dari Lentera Malam Di channel Telusuh Di sana kita akan membahas Kisah-kisah horor dari Pemani jenazah Tugas kremasi Penggali kubur Dan masih banyak lagi Jangan lupa saksikan selengkapnya Hanya di channel Telusuh Direkt Seeksel Kisah-kisah Kisah-kisah